Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama adalah mengucapkan bismillah Ini mengucapkan bismillah Yang benar kita katakan tadi adalah sunnah Bismillah Kemudian mencuci tangan sampai pergelangan Sampai tiga kali Ini juga sunnah sampai sini Kemudian masukkan air ke mulut dan hidung Itu juga tata caranya Dan itu juga termasuk sunnah Yang ketiga Membasuh Wajah Satu kali Boleh Karena sudah menganggap dari wajah dari atas sampai Bawah Dari samping sampai Samping Ini wajah namanya Jadi dari anak telinga sampai anak telinga Dari tempat tumbuhnya rambut sampai Bawah dagu Kalau ini sudah kena sekali Boleh cukup sekali Tapi kalau mau tiga kali itu sunnah Tiga kali Kemudian Setelah wajah Ingat urutannya Adalah tangan Tangan disunahkan yang kanan dulu Sampai siku Jadi dari atas sampai Bawah Sampai siku Ini siku ini harus kena Jadi jangan sampai sini doang Begini Gak sah Harus sampai Siku Dinaikkan Ya Kemudian Tiga kali Menyelah-nyelah jari Juga termasuk sunnah Setelah itu Mengusap kepala Kepala gak dicuci Kita katakan tadi Diusap Bagaimana mengusapnya Ada air sedikit Dari depan Didorong ke belakang Sampai ke arah Tengkuk Kemudian dibalikkan lagi ke depan Langsung Masukkan jari Kedalam telinga Dan diusap Seperti ini Cukup satu kali Itu sudah dikatakan Sah untuk kepala Kemudian kaki Kaki dicuci Karena Allah mengatakan Dicuci kaki Sampai Mata kaki Kanan Disunahkan kanan Kemudian Kiri Perhatikan tadi urutan Urutan wajah Dari wajah kemana Ke tangan Dari tangan ke Kepala Dari kepala ke kaki Itu adalah Rukun Kalau gak urutan Gak sah Jadi contoh Selesai saya Selalu 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 Wudu ini Diingetin Oh ini belum kena Lalu saya cuman Bersihkan ini saja Boleh tidak Tidak Karena habis tangan Apa harusnya Kepala Diulang lagi berarti Dari tangan Kemana Ke kepala Kemudian ke Kaki Tapi kalau saya diingatkan Itu tumitnya belum kena Saya cuman bersihkan tumit Begini saja Boleh tidak Boleh karena ini paling Akhir Maka urutan tadi Yang wajib itu Wajah Tangan Sampai Siku Kepala Dan kaki sampai Mata kaki Empat anggota ini harus Tiga kali Itu sunnah Baca bismillah Itu Sunnah Istinsek yang roji Pendapat ulama Sebagian mengatakan Sunnah Kemudian Mendahulukan yang kanan Sunnah Ini harus dibedakan Antara yang sunnah Dan yang wajib Ya Di antara rukun juga Yang harus adalah Ini pendapat yang Lebih Pendapat yang kuat juga Mutawalian Berkesinambungan Artinya Antara satu Dengan yang lain Tidak terlalu jauh jaraknya Ini antara tangan Ke wajah Dekat Contoh nanti ketika Wuduk tangan Selesai Habis air Nyari-nyari air Tidak ketemu Baru ketemu lagi Langsung wajah Bolehkah langsung ke wajah Sementara jarak Sudah jauh Maka sebagian mengatakan Itu tidak mutawalian Tidak berurutan Atau tidak Berkesinambungan Kalau Itu yang terjadi Sebagian menganggap Harus Mengulang Dari Tangan lagi Allah alam Jadi itu Masalah wuduk Mungkin ada pertanyaan Tepat Doa setelah wuduk Ada doa setelah wuduk Antara ini adalah Doa Mengucapkan syahadat Asyadu Allah Asyadu Allah Asyadu Allah Muhammad Abdur Rasul Rasul mengatakan Siapa yang membaca doa ini Setelah wuduk Maka akan dibukakan Bagi dia Delapan pintu surga Dalam sebuah riwayat Dikatakan Doa ini Diperselisihkan Kalau doa yang ini Tapi doa yang bersahadat Tadi Itu doa yang disepakati Bahwasannya Itu doa yang Abdul Untuk setelah wuduk Ya mungkin itu saja ya Subhanallah Materi ini Bisa didapatkan Di grup whatsapp Penuntut ilmu Bogor